Saya kenal Ibu Rini, saya kira Ibu Rini kalau mau hidup enak di Amerika bisa sekarang Memang dulu ada upaya untuk memberi nama jelek kepada kooperasi Dulu KUD diberi singkatan Ketua Untung Duluan Menurut saya itu upaya untuk melemahkan gerakan kooperasi Kita punya puluhan ribu kooperasi di seluruh Indonesia Mungkin ratusan ribu Ya ada yang brengsek, saya juga mengalami Ada juga ketua-ketua kooperasi yang brengsek Tapi saya yakin MDS pimpinan-pimpinannya tidak brengsek Pimpinan-pimpinannya mengabdi dan bekerja untuk sebaik-baiknya membantu saudara-saudara kita semuanya Saya kenal Ibu Rini, saya kira Ibu Rini kalau mau hidup enak di Amerika bisa sekarang Iya kan, kalau mau hidup enak di London atau di mana bisa Saya juga heran, kok Ibu Rini masih mengurus kooperasi Saya juga heran itu Tapi saya Saya akhirnya Hormat Saya akhirnya kagum Dan waktu itu saya bertekad Untuk membantu MDS Koop Tapi karena ini suasana memang musim politik Jadi kadang-kadang niat kita mau dipolitisasi Iya kan Saya mau ikut sertakan modal Dibilang money politics Dibilang mau beli dukungan MDS Koop Tidak ada niat itu Saya, kakek saya, pendiri kooperasi di Republik Indonesia Ayas Pak Margono Bersama Bung Hatta Ayas saya, jabatan terakhir sebelum meninggal Adalah ketua kooperasi Induk kooperasi pegawai negeri seluruh Indonesia Sampai meninggal beliau Menjabat disitu Jadi Saya juga Punya beberapa kooperasi Yang saya bina Sampai sekarang Dan di tentara Saya juga mendorong dan membina kooperasi Kalau ditanya prajurit-prajurit Apa kooperasi di tentara Bermanfaat atau tidak Pasti mereka mengatakan Bermanfaat Tetapi kalau tanya Orang-orang pinter Jangan-jangan Ahli-ahli ekonomi Dari mana Saya tidak tahu Belajarnya Mereka tidak pernah Mau besarkan kooperasi Saya kalau jadi presiden nanti Saya ingin Membesarkan kooperasi Saya juga ketua Dewan Pembina Induk kooperasi Unit desa Sampai sekarang Input Saudara-saudara sekalian Jadi Sekali lagi terima kasih Undangan ini Kita akan lanjutkan semua Programnya Pak Jokowi Pak Jokowi juga Berfihak kepada kooperasi Pak Jokowi berfihak kepada lakian Beliau sama dengan saya Makanya saya bersatu Sama beliau Saudara-saudara sekalian Saya dulu Bersaing Sama beliau Tiga kali bersaing Tiga kali Iya kan Dua kali Pemilihan presiden Kalah Tapi Tidak ada masalah Menang dan kalah Yang penting Rakyat Indonesia Menang Saudara-saudara Kenapa saya bergabung Sama Pak Jokowi Karena Saudara-saudara Pak Jokowi Dan saya Punya Getaran Kadang-kadang Pengikut beliau Dan pengikut saya Mereka yang ribut Kita ini punya getaran Kita punya sesuatu Saya tidak mengerti apa Jadi Waktu Beliau Menang Beliau ajak saya bergabung Saya mikirnya Tidak lama Tidak sampai berminggu-minggu Tidak sampai berhari-hari Hampir Tidak sampai satu jam Saya katakan Ya Saya rekonsiliasi Kita bergabung Untuk kepentingan Bangsa dan rakyat Indonesia Saudara-saudara Kalian suka atau tidak Lihat pemimpin-pemimpinmu Rukun Suka atau tidak Kalian suka Tidak Lihat Kalau pemimpin-pemimpinmu Itu Ramah Sejuk Baik Bersa Iya kan Kita Kita perlu Kerukunan Kita perlu Persatuan Kita perlu Suasana Damai Saudara-saudara Dari damai Kita bisa Membangun Bangsa kita Membangun Masa depan kita Untuk Anak-anak kita Dan cucu-cucu kita Saudara-saudara Kalian Saya Harjuno Pramundito Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV Dan media streaming Lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terpercaya Terpercaya